Selasa pagi, Kementerian Agama Sumatera Selatan memanggil pengelola abu tur travel yang beroperasi di kota Palembang. Pasalnya, bulan Januari lalu sedikitnya ada 1.660 calon jemaah yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh lewat jasa travel tersebut. Dari penelusuran Kemenak, jasa travel ini rupanya belum resmi terdaftar. Kemenak Provinsi Sumatera Selatan mendesak pengelola travel bertanggung jawab atas nasib para calon jemaah tersebut. Hadirkan dari pihak abu tur, ini tidak lain dan tidak bukan bagaimana informasi yang sebenarnya. Kapan berangkat, kenapa tidak berangkat. Karena ketika kita kami sampaikan, memang terus terang abu tur ini tidak pernah mendatar di kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sebagai biro yang resmi. Namun pengelola abu tur travel membantah telah membatalkan perjalanan para jemaah. Pihaknya berjanji akan menjadwalkan kembali keberangkatan ribuan jemaah tersebut. Awalnya itu sebenarnya dari biaya yang 5 persen itu. Makanya mungkin dari beberapa jemaah juga dari media yang ada di Makassar yang membesarkan-besarkan padahal sebenarnya ini bisa ditangani. Dan Alhamdulillah kita juga dalam artian kita dari tanggal 29 kemarin kita sudah diaudit juga sama Kementerian Agama Pusat. Sedikitnya ada 27 ribu warga Sumatera Selatan yang terdaftar untuk umroh lewat jasa travel tersebut. Harga promo yang murah disinyalir jadi banyaknya jemaah yang tertarik. Karenanya Kementerian Agama menghimbau masyarakat untuk hati-hati dan bertanya kepada Kemenak sebelum memilih jasa travel umroh. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, puluhan calon jemaah umroh mendatangi kantor syabang PT SBL. Meminta kejelasan terkait uang yang telah disetor guna perjalanan umroh. Mereka pun menuntut pihak SBL memberikan solusi terkait kelanjutan perjalanan umroh yang telah dinantikan ini. Saya masih yakin bisa terangkat. Coba ada yang mengajukan revan nggak Pak? Ya, ada juga lah. Jadi cuma beberapa orang saja. Dan itu aja lah. Sebelumnya, Polda Jabar menetapkan dua tersangka dari PT Solusi Balat Lumampah, yakni Om Juang Wibowo sebagai pemilik PT SBL, dan Eri Randani sebagai staff PT SBL. Atas kasus penipuan dan penggelapan dana umroh dengan total uang senilai 300 miliar rupiah. Polisi juga telah menyita aset pribadi yang diduga dibeli dari uang calon jemaah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.